Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semuanya pada pertemuan kali ini Kita akan membahas variable sedikit ya Karena variable ini sudah kita bahas di pertemuan lalu Kemudian syarat menemukan variable Seperti apa itu sudah dibahas di pertemuan lalu Kemudian perbandingan dan array Itu iterasi dengan array dalam objek Variable seperti yang sudah disampaikan di pertemuan lalu Variable digunakan untuk menampung nilai sementara Nilai yang bisa diisi ini Seperti text, number, objek, array, dan sebagainya Nah untuk penggunaan variable perlu di deklarasikan Nama variable itu dia boleh sama ya Dan harus unik Dimusahakan nama variable itu sesuai dengan data yang akan ditampung di variable tersebut Misalnya kita misalnya mau membuat variable untuk menampung nama pegawai Nah nama variable itu kita kasih nama misalnya nmpegawai Contohnya seperti itu Nah deklarasinya seperti berikut ya Par tampil ya Ini disini nama variable nya itu tampil Kemudian tampil 1 Dan tampil 2 ini contoh pada deklarasinya variable Nah contoh penulisan variable yang lain adalah seperti ini Nah disini ada 2 kata ya Side name Nah disini contoh penggunaan variable yang disebut dengan camel case Huruf awal kata yang pertama itu besar Dan huruf awal yang kedua itu besar juga Contoh salah satu penemuan variable Atau Kalau kita membuat variable dengan 2 kata Kita menggunakan underscore Jadi untuk penemuan variable Tidak boleh menggunakan spasi Kalau misalnya kita menggunakan 2 kata Nah contoh lain kalau kita membuat lebih dari 1 variable Bisa ditulis seperti ini Cuma tidak disarankan Ini contoh variable yang tidak di deklarasikan Nah untuk seperti ini sih Tidak masalah ya bisa saja Hanya saja Variable ini dianggap variable global Nah untuk Supaya kita tidak lupa ya Pada saat kita membuat variable Pada saat kita membuat variable Lupa mendeklarasikan kita menggunakan use strict Jadi kalau misalnya kita membuat variable Tidak menggunakan pendeklarasian par Maka pada saat kita ekseksi kode itu akan menunjukkan kesalahan di variable Nah contoh lain untuk penggunaan variable Nah contohnya seperti ini ya Nah bisa saja kita membuat variable yang sama ya Tanpa disadari Nah contohnya seperti ini ya Buat variable dengan nama yang sama Nah hanya saja nilainya disini yang berbeda ya Nah tapi pada saat kita eksekusi Maka nilai yang paling terakhir itu yang akan tampil Atau yang akan diambil Nah jadi kalau misalnya kita lihat kode ini ya Pada saat kita eksekusi nanti yang tampil itu kata-kata asan Karena disini nilai yang terakhir yang diambil itu yang bawah ini ya Nah untuk menghindari penggunaan nama variable yang sama Kita bisa menggunakan let Jadi kalau misalnya kita membuat variable ya Kemudian kita membuat variable yang sama di kode berikutnya Ini akan dianggap kesalahan Jadi contohnya seperti ini ya Disini kita buat variable dengan nama-variable dengan nama Kemudian kita buat lagi dengan Kita buat lagi variable dengan nama yang sama Tapi menggunakan pendeklarasian let Nah nanti pada saat kita eksekusi ini dianggap salah Karena nama itu sudah di deklarasikan sebelumnya Contohnya seperti ini ya Selamat menikmati Selamat menikmati Kita simpan dulu ya Kemudian kita jalankan Nah hasilnya seperti ini ya Tidak tampil data yang sudah kita ketik di kode ini ya Nah kalau kita lihat ya Di cek di konsol ya Errornya itu dimana Bisa kita cek ya Bisa kita cek ya Klik kanan pilih inspect Nah contohnya seperti ini Nah contohnya seperti ini Ini kalau seperti ini tidak bisa diambil ya Karena yang diambil pasti nilai yang terakhir yang ini Oke untuk contoh penggunakan konstanta Contohnya seperti ini ya Jadi Seperti yang sudah dibahas di pertemuan lalu Nilai konstanta itu tidak bisa dirubah Seperti ini ya Kalau misalnya kita sudah buat konstanta dengan nama ya Katanya disini kemudian kita buat lagi Kita beri nilai yang lain Maka ini dianggap salah ya Oleh browser Misalnya contoh Nah ini tidak tampil apa-apa ya Karena ada kesalahan disini ya Kita cek Klik kanan Inspect di Konsol Nah disini ada kesalahan Beda kalau misalnya kita menggunakan Part tadi ya Tidak ada masalah Tapi yang jelas Konst ini mempunyai fungsi yang sama dengan variable Hanya saja tadi ya Nilainya tidak dapat dirubah kembali Nah ini penggunaan konstanta ya Sesuai dengan kebutuhan ya Mungkin ada nilai yang Kita mau Nilainya pada saat kita pakai ya Nilainya ya Itu saja Oke jadi Sekali lagi Nilai konstanta itu tidak bisa dirubah Kecuali Terhadap Tipe data objek Contohnya seperti ini Untuk penulisannya ya Disini ada Lebih dari satu nilai ya Yang nama sama yang kelas Tapi ini pun bisa kita Tambah lagi ya Contohnya untuk penambahannya seperti ini ya Nah jadi disini ada Variable const Dengar dua objek Nah ini bisa kita tambahkan objek yang lain Oke kita coba Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu memanggil fungsi satu kali untuk setiap elemen array. Terima kasih. 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 Terima kasih.